Kitab Raja-Raja yang kedua, Pasal 19 Hizkiyah berbicara dengan Nabi Yesaya Ketika Raja Hizkiyah mendengar pesan mereka, ia merobek pakaiannya menunjukkan bahwa ia sedih. Kemudian dia mengenakan pakaian duka khusus dan pergi ke baik Tuhan. Hizkiyah memerintahkan Eliyakim, kepala rumah tangga Istana Raja, Sekretari Sepnah, dan para imam yang tertua untuk menemui Nabi Yesaya, anak Amun. Mereka semua memakai kain kabung. Mereka berkata kepada Yesaya, Inilah perkataan Hizkiyah. Hari ini adalah hari khusus untuk berduka cita dan bersedih. Hari ini hari yang sangat sedih, seperti pada saat melahirkan seorang bayi, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Kepala Komandan Raja Asyur telah mengutusnya menyampaikan berita buruk tentang Allah yang hidup. Semoga Tuhan Allahmu mendengarkan semuanya itu. Semoga Tuhan Allahmu membuktikan bahwa musuh itu salah. Jadi doakanlah mereka yang masih hidup. Para pegawai Raja Hizkiyah pergi kepada Yesaya. Yesaya berkata kepada mereka, Katakanlah kepada Hizkiyah, Tuhanmu. Tuhan mengatakan, Jangan takut akan perkataan para Komandan itu. Jangan percaya apa yang dikatakan anak-anak dari Raja Asyur yang menghina aku. Aku akan menyuruh roh melawan Raja Asyur. Ia akan menerima laporan yang memperingatkannya tentang bahaya supaya ia kembali ke negerinya sendiri. Aku akan memotongnya di negerinya sendiri. Pasukan Asyur meninggalkan Yerusalem. Ketika Komandan mendengar bahwa Raja Asyur telah meninggalkan Lakhis, ia mendapatkan Raja sedang berperang melawan Lipnah. Sementara itu, Raja Asyur mendengar kabar yang mengatakan, Tirhaka, Raja Etiopia, sedang dalam perjalanan untuk menyerang engkau. Raja Asyur mengirim utusannya lagi kepada Hizkiyah. Katanya, Katakan kepada Hizkiyah, Raja Yehuda, hal ini. Jangan dibodoh-bodohi oleh dewa yang kau percayai bila ia mengatakan, Yerusalem tidak akan dikalahkan Raja Asyur. Engkau sudah mendengar yang telah dilakukan oleh Raja-Raja Asyur kepada semua negeri yang lain. Kami membinasakan mereka. Apakah engkau akan selamat? Tidak. Apakah dewa-dewa dari bangsa-bangsa menyelamatkan umatnya? Tidak. Nenek Muyangku membinasakan mereka semua. Mereka membinasakan Kuzan, Haran, Rezef, dan orang Eden yang tinggal di Tel Ashar. Dimanakah Raja Hamad, Raja Arpat, Raja Sefar Waim, Raja Hena, dan Iwa? Hizkiyah berdoa kepada Tuhan. Hizkiyah menerima surat dari utusan, lalu membacanya. Kemudian dia mendaki bukit kebaik Tuhan dan meletakkan surat itu terbuka di hadapan Tuhan. Hizkiyah berdoa kepada Tuhan. Katanya, Ya Tuhan, Allah Israel, Engkau duduk selaku Raja di atas malaikat kerum. Engkau sajalah Allah atas segala kerajaan di atas bumi. Engkau lah pencipta langit dan bumi. Tuhan, dengarkanlah aku. Tuhan, bukalah matamu dan lihatlah pesan itu. Dengarlah kata-kata Sanherib yang dikirimnya untuk menghina Allah yang hidup. Bahwa Engkau lah Tuhan, satu-satunya Allah. Allah menjawab Hizkiyah. Kemudian Yesaya, anak Amos, mengirim pesan kepada Hizkiyah. Katanya, Tuhan, Allah Israel, mengatakan, Engkau berdoa kepada aku tentang pesan yang datang dari Sanherib, Raja Ahsyur. Aku telah mendengarkan engkau. Inilah pesan Tuhan tentang Sanherib. Anak perawan Putri Sion tidak menganggap engkau penting. Dia mengejek engkau. Ia telah menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan menertawai-mu di balik punggungmu. Siapakah yang engkau celah dan hina? Melawan siapakah perkataanmu? Engkau telah melawan yang maha kudus Israel. Engkau bertindak seakan-akan engkau lebih baik daripadanya. Engkau menyuruh utusanmu untuk menghina Tuhanku. Engkau mengatakan, Aku telah datang dengan kereta yang banyak ke gunung-gunung yang tinggi, jauh di Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon cedar yang tertinggi dan pohon-pohon cemara yang terbaik di Libanon. Aku telah mencapai gunung tertinggi sampai ke hutannya yang terlebat. Aku menggali sumur-sumur dan minum air. Aku mengeringkan sungai-sungai Mesir dan menginjak-injak negeri itu. Apakah engkau tidak mendengar bahwa aku telah merencanakan jauh sebelumnya? Sejak zaman dahulu, aku telah merancangnya. Dan sekarang, aku telah melaksanakannya. Aku telah membiarkan kamu merusak kota yang kuat dan mengubahnya menjadi tumpukan batu. Orang di kota tidak mempunyai kuasa. Mereka takut dan malu. Mereka akan dipotong seperti rumput dan tanaman di ladang. Mereka seperti tumbuhan di atas atap rumah. Mati sebelum cukup tingginya. Aku tahu semua tentang peperangannya. Aku tahu kapan engkau istirahat. Kapan engkau pergi keluar berperang. Dan kapan engkau kembali. Aku juga tahu kapan engkau mengamuk terhadap aku. Ya, engkau mengamuk terhadap aku. Aku mendengar penghinaanmu yang sombong itu. Aku akan memasang kaitku pada hidungmu dan kekanku pada mulutmu. Kemudian, aku memutarmu dan membawamu ke jalan dari mana engkau datang. Pesan Tuhan kepada Hiskia Tuhan berkata Sekarang Hiskia Aku akan memberikan kepadamu tanda bahwa perkataan ini benar. Engkau tidak dapat menabur benih tahun ini. Jadi, tahun depan engkau makan gandum yang tumbuh liar dari tanaman sebelumnya. Namun, pada tahun ketiga engkau memakan gandum dari benih yang kau tanam. Engkau akan menuai buah dan mempunyai banyak makanan. Engkau akan menanam anggur dan memakan buahnya. Engkau akan menanami kebun anggur dan makan buah anggur dari dalamnya. Orang yang melarikan diri dari keluarga Yehuda dan selamat seperti tanaman yang dalam akarnya di tanah dan menghasilkan buah di atas tanah. Oleh sebab itu, beberapa orang akan datang keluar dari Yerusalem. Di sana, ada yang masih hidup datang dari gunung Sion. Kasih setia Tuhan yang maha kuasa akan melakukannya. Tuhan mengatakan tentang Raja Ashur. Ia tidak akan memasuki kota itu. Ia tidak menembakkan panah ke kota itu. Ia tidak membawa perisainya melawan kota itu. Ia tidak membuat bukit tanah menyerang kota bertembok itu. Ia kembali ke jalan dari mana ia datang. Ia tidak masuk ke kota itu. Tuhan mengatakan itu. Aku akan melindungi dan menyelamatkan kota itu. Aku melakukan itu untuk diriku sendiri dan untuk Daud, hambaku. Pasukan Ashur Binasa Pada malam itu, keluarlah malaikat Tuhan dan membunuh 185 ribu orang di dalam perkemahan Ashur. Ketika besok paginya orang bangun, mereka melihat semua mayat. Sanherib, Raja Ashur, berangkat dan pulang ke Niniwe, tempat tinggalnya. Pada suatu hari, Sanherib berada di dalam Baid Nisroh, alahnya, menyembahnya. Anak-anaknya, Adra Meleh dan Sarezer, membunuhnya dengan pedang, lalu melarikan diri ke Ararat. Esar Hadon, anak Sanherib, menjadi Raja. di dalam Baid Nisroh. Terima kasih. di dalam Baid Nisroh. Terima kasih.